Tak hanya tersangka baru, saudara polisi juga mengungkap motif pelaku membunuh korban di dalam kamar hotel di kawasan Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, ada dua motif yang menjadi latar belakang pelaku membunuh korban. Yakni karena marah, korban meminta dinikahi serta ingin menguasai harta korban. Menurut rencana, pelaku hendak melangsungkan resepsi pernikahan di Palembang pada 5 Mei mendatang. Motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggung jawaban untuk dinikahin. Sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Ganda Permana kini bisa bernafas lega. Suami korban pembunuhan yang jasadnya disimpan dalam koper ini tak lagi dicurigai sebagai dalang pembunuhan sang istri. Ganda mengakui jika memang hubungannya dengan istri tak harmonis. Namun tak terbesit dari Ganda melakukan hal keji. Dan saya bangga dan saya bangga sejauh. Anak saya juga tetap berpulihkan. Buat saya bukan tak punya. Saya menghenti rumahnya, keluar juga masih ada. Jadi semua saudara, akhirnya kan sudah tahu bahwa si takut itu. Jadi akhirnya semua tiba-tiba hubungan. Pelaku tak lain adalah Ahmad Arief Ridwan yang merupakan rekan kerja korban di perusahaan industri makanan dan minuman. Dari hasil penyelidikan polisi terungkap, pelaku dan tersangka berasal dari perusahaan yang sama. Pelaku merupakan auditor di kantor pusat daerah Tangerang. Sedangkan korban merupakan kasir perusahaan di Bandung, Jawa Barat. Kemudian secara terpisah, korban dan tersangka meninggalkan PT. Kobe. Setelah itu, di luar PT. Kobe, tidak jauh jarak dari PT. Kobe, mereka bertemu, menaiki, mengendarai kendaraan roda 2 milik korban menuju ke Hotel Zodiac. Selain menghabisi nyawa korban, tersangka mengambil uang perusahaan 43 juta rupiah yang dibawa korban. Uang dipakai untuk memuluskan rencana pelaku, dan sebagian dititipkan ke ibu pelaku. Sisanya kenapa 36 juta, karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa grep, membayar hotel, membeli koper dua kali, karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu, beli tiket pesawat, habis itu men-transfer ke ibunya, dan lain-lain. Jadi, total uang yang bisa kita cita itu hanya 36 juta, karena sudah dipergunakan oleh pelaku. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan. Polisi belum menemukan unsur perencanaan dalam kasus pembunuhan ini. Tim Liputan, Kompas TV Saudara, lalu bagaimana akhirnya kasus ini terungkap? Kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas, di Bandung, Jawa Barat. Selamat sore, Vida. Keluarga sempat bertemu dengan tersangka saat mencari korban. Apakah yang saat itu disampaikan, sehingga memberi kesan suami justru sebagai pelaku pembunuhan? Ya, betul sekali, Jihan dan juga Saudara. Hari ini, pasca kepolisian atau pihak kepolisian ini telah menetapkan tersangka baru, di mana dalam kasus ini akhirnya tidak hanya satu tersangka yang ditetapkan, namun juga adik dari tersangka. Yang perannya ini adalah membantu proses pembuangan jenazah korban di Bekasi. Begitu ya, Jihan dan juga Saudara, kami tadi sempat juga menemui keluarga dari korban dan juga meminta respons dari keluarga korban. Memang kalau kami lihat langsung kondisi dari keluarga korban, tadi kami bertemu dengan suami korban dan juga sempat mengontak begitu ya sepupu dari korban. Keduanya ini memang bisa dibilang kondisinya belum betul-betul stabil, namun ada beberapa hal yang tadi sempat disampaikan oleh suami korban dan juga sebelumnya kami juga sempat mewawancarai sepupu korban, di mana tentunya keluarga dari korban ini meminta atau berharap para tersangka atau kedua pelaku ini dapat dihukum dengan hukuman seberat-beratnya dan juga seadil-adilnya. Betul juga, Jihan dan juga Saudara, pasca penetapan dua tersangka dalam kasus ini di hari ini, hari Jumat 3 Mei 2024, suami korban mengaku lega begitu ya, Jihan dan juga Saudara, karena memang sebelumnya, Jihan, ini ada opini yang menggiring seolah-olah suami dari korban inilah yang kemudian melakukan pembunuhan. Betul tadi, Jihan dan juga Saudara, memang kalau dari keterangan dari sang suami, hubungannya dengan sang istrim ini memang tidak harmonis, namun memang sang suami pun mengaku tidak sampai hati jika harus melakukan hal keji seperti pembunuhan tersebut. Dan tadi, opini publik yang saat ini terjadi begitu ya, di masyarakat dan juga bahkan di seputar keluarga dari korban bahwa sang suami adalah pelaku dari pembunuhan korban, wanita dalam koper, ini juga diakibatkan dari pelaku yang sebelumnya seolah-olah menggiring opini Jihan dan juga Saudara kepada keluarga korban bahwa korban menghilang karena adanya permasalahan keluarga. Kronologinya Jihan dan juga Saudara diketahui saat korban menghilang selama beberapa waktu begitu ya, pihak keluarga ini mencari korban dan menemui pelaku begitu. Dan saat menemui pelaku di kantornya, sang pelaku ini kemudian menyarankan pada pihak keluarga untuk menanyakan hal ini atau membahas hal ini kepada suaminya karena khawatir korban ini menghilang karena percekcokan keluarga atau permasalahan keluarga. Itulah yang membuat akhirnya pihak keluarga dari korban ini sempat berpikir bahwa hilangnya korban ini ada hubungannya dengan suami korban begitu Jihan dan juga Saudara. Dan hari ini Jihan polisi juga menetapkan satu tersangka baru yang merupakan adik dari pelaku yang di mana perannya ini adalah membantu proses pembuangan jenazah korban atau wanita dalam koper di kawasan Bekasi begitu Jihan. Dan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian bahkan setelah pelaku atau kedua pelaku ini melakukan pembunuhan begitu ya selesai melakukan pembunuhan dan juga membuang jenazah korban di kawasan Bekasi kedua pelaku ini sempat kembali ke Bandung lagi dan juga tetap masuk kerja, masuk kantor dengan kemudian apa namanya bekerja seperti biasa dan ini juga yang tadi sempat kami bahas dengan suami korban yang juga digarisbawahi oleh suami korban ia berharap bahwa pihak kepolisian ini bisa menyelidiki sedalam-dalamnya karena pelaku ini merupakan auditor ya yang notabene adalah orang pintar begitu Jihan dan juga Saudara berdasarkan keterangan dari suami korban demikian Jihan Ya Fida terkait dengan motif tadi juga sudah disampaikan ada dua faktor yang menjadi motif dari pembunuhan ini yaitu karena marah dan juga karena ingin menguasai harta korban seperti itu ya Fida betul Jihan berdasarkan keterangan yang diberikan dari pihak kepolisian di Bolda Metro Jaya di konferensi pers yang hari ini dilakukan paling tidak ada dua motif tersebut yang kemudian masih akan terus digali oleh pihak kepolisian terkait apa sebetulnya yang menjadi motif dari pelaku sehingga akhirnya membuat atau membunuh korban ini dan juga selain itu Jihan dan juga Saudara polisi juga masih mendalami apakah kemudian adanya hubungan asmara begitu ya antara pelaku dan juga korban demikian Jihan baik, polisi masih terus mendalami terkait kasus pembunuhan ini terima kasih jurnalis Kompas TV Fida Latas dari Bandung, Jawa Barat selamat bertugas kembali